M. Alis Haftaini, Ketua DPRD Muko-Muko, kembali melakukan kunjungan ke sekolah yang butuh perhatian khusus. Seperti SD Negeri 15 penarik hari ini, masih ditemukan ruang belajar tidak layak untuk digunakan proses belajar dan mengajar. Sekolah dengan jumlah 4 lokal, 33 murid serta 8 guru ini kondisinya sangat miris. Selain kekurangan gedung, ruang belajar mengajar juga tidak tersedianya meja dan kursi serta fasilitas penunjang lainnya seperti MCK. M. Alis Haftaini, Ketua DPRD Muko-Muko mengungkapkan pihaknya dari legislatif akan pengajak eksekutif duduk bersama. Tentu tujuannya untuk meningkatkan mutu sekolah yang di bawah naungan Pemkap Muko-Muko. Mulai dari infrastruktur hingga peningkatan mutu SDM-nya. Tidak. Alhamdulillah, dengan kemarin di ekspos di Nabiya, saya juga mendengar itu, saya juga melihat itu dan juga saya membaca itu. Kami dari Pemerintah Dora harus berpengaruh itu. Tadi bincana kami adalah bersama-sama dari pihak Dikmas. Cuma Dikmas lagi ada kegiatan, masih ada kami sendiri. Tapi apa yang kita lihat secara bersama-sama di sini ini akan kita bicarakan nanti di Pemerintahan Daerah. Tadi saya akan sampaikan gambaran sesungguh ini loh yang terjadi. Sementara itu, Joko Partomo selaku Kepala Sekolah SD Negeri 15 Penarik sangat berterima kasih serta berharap dengan adanya kunjungan, Ketua DPRD hari ini akan membawa dampak positif bagi sekolah, terutama untuk pembangunan infrastruktur bangunan yang saat ini masih sangat kurang. Alhamdulillah, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Muko-Muko. Ini satu kebanggaan tersendiri Bapak Ketua DPRD mengunjungi sekolah kami, mungkin baru pertama kali ini. dan harapan kami, Bapak Ketua DPRD bisa membantu kami atas kekurangan-kekurangan fasilitas yang ada di sekolah kami. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua DPRD, kepada kawan-kawan R, sudah mengunjungi.